Pemirsa Pemerintah Kota Bandung melalui tim penggerak PKK meluncurkan program Sabandung sanggup menicapkan orang Bandung yang serentak dilaksanakan di sejumlah kecamatan. Program Sabandung tersebut digagas sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Bandung melalui tim penggerak PKK meluncurkan program Sabandung atau Sangu Bancakan Orang Bandung yang secara serentak dilakukan di seluruh kecamatan. Seperti yang dilakukan kewilaihan Kecamatan Mandelajati, Kota Bandung, ratusan nasi bungkus dengan label Sabandung atau Sangu Bancakan Orang Bandung dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Camat Mandelajati yang Narus Mulyana mengatakan, dengan program Sabandung tersebut membangun kepedulian antar sesama masyarakat, yakni masyarakat yang tergolong mampu dapat menyumbangkan materinya dan diolah di dapur umum Sabandung untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk kategori penerima program Sabandung merupakan masyarakat kurang mampu, lansia dan masyarakat terdampak COVID-19 seperti buruh yang terkena PHK. Yang dalam hal ini program Sabandung yang digulirkan oleh pemerintah kota Bandung, Sangu Bancakan Orang Bandung, yang tentunya ini merupakan dapur umum yang dilaksanakan oleh kader PKK. Kader PKK otomatis membuat suatu paket makanan, penyediaan makanan, yang didistribusikan kepada warga masyarakat pada dampak COVID-19. Diharapkan dengan program Sabandung tersebut, seluruh masyarakat kota Bandung yang terdampak pandemi COVID-19 dapat terkurangi bebannya, terutama untuk kebutuhan makan sehari-hari yang disuplai oleh program Sabandung.